Tabung oksigen dalam ambulans diduga kosong. Seorang bayi meninggal dunia dalam perjalanan saat dirujuk dari Aceh Timur ke Banda Aceh. Karena kondisi kian memburuk, pihak rumah sakit merujuk bayi berusia 3 hari. Rumah sakit lain di Banda Aceh menggunakan ambulans dan selang oksigen terpasang. Di tengah perjalanan sejauh 30 km baru diketahui tabung oksigen diduga kosong. Orang tua bayi meminta sopi rambulans dan perawat untuk kembali ke rumah sakit namun mereka tetap meneruskan perjalanan. Hingga akhirnya, orang tua bayi mendesak sopi rambulans mencari tabung oksigen di Lok Semawi. Sayangnya oksigen belum sempat terpasang, nyawa sang bayi tidak tertolong setelah beberapa jam sebelumnya mengalami sesak napas.